Ada apa-apa, kamu nunggu setelah seluruh bongkar, kenapa tidak kelompat, salah juga, tidak. Buat ibu sih enggak apa-apa, ibu bangun, bikin rumah makan, yang mudah-mudahan tidak terjadi, orang pada makan gini ada apa-apa, kita mencegah saja, jangan sampai terjadi, karena yang menentukan ini itu bukan kita, dari PUPR itu yang kerjain ini, ini bahaya, longsor, awas, pemda ambil langkah, gitu. Bapak, ini kan PUPR mengatakan bahwa ini rawan longsor, terus kami minta, benar enggak di sini rawan longsornya? Ya, buktinya sudah pada longsor, Pak. Ini kemarin dicicat. Kita akan terima, Pak, kemarin ke depannya, nanti kita bisa enggak usah lagi di sini. Waduh, saya enggak tahu, kalau Bapak tanya itu sekarang, saya enggak tahu, Pak. Siapa, Pak, yang berwenang? Yang berwenang. Sebenarnya begini, Pak, ya, kalau kita bicara masalah warung ini, sebenarnya sudah disiapkan tes area, Pak. Cuma karena belum jadi, Bapak boleh lihat, Pak. Bapak boleh lihat, ya, karena ini darurat, Pak. Darurat pengamanan, sehingga hari ini kita mau tidak mau, mesti turun, Pak. Karena jiwa, udah bukan bicara masalah rest area lagi, udah jiwa, Pak. Tujuan Bapak ingin memenangkirkan hukum perlancar pengerjaan PUPR, kan, Pak, ya? Jiwa, biar penyawa juga terselamatkan. Nyawa, betul. Tapi kalau misalkan nggak bisa usaha, nggak bisa mencari. Ini saya, saya, usaha. Makanya, Pak, maksudnya kita cari solusi, Pak, ya? Maksudnya kita, supaya enak antara Bapak sebagai pedagang. Berda sama Ibu yang isinya, udah berpuluh-puluh tahun di sini, gitu kan? Maksudnya, ya, kalau memang risiko alam, ya kita keterima. Kita ikhlas. Nggak jadi masalah. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Daripada kami, isinya anak kami, Kita tugas kami, aparat ini mencegah, Pak. Jangan sampai terjadi hal-hal yang begini, Pak. Kami melaksanakan kewajiban kami sebagai warga negara. Bapak juga melaksanakan sebagai penegak hukum, kan? Saya akui. Saya terima. Cuma kalau misalkan ini dibongkar, Kaya-kaya nggak punya usaha, 10 hari saya tidak usaha, nggak buka, Memang cari makan di mana. Usaha, Bapak sebagai Yang punya udah berpenghasilan, Nggak cuman masalah, kan? Betul, Pak, betul. Kita sehari-hari di sini, di sini, Pak. Sudah berpuluh-puluh tahun. Sudah punya anak, istri, gitu, Pak. Bukan mau menghalangi kinerja Bapak, Pak, ya? Karena masalah objek kemilik, Mas sudah diatur, Pak. Betul, betul. Tapi Bapak bisa nge-si solusi, Untuk kami ke depannya. Bisa menjamin nggak? Kalau itu solusi saya, Nggak berani menjamin, Pak. Hanya tugas kita sekarang, Untuk mengamankan ini bangunan, Biar tidak terjadi apa, Pak. Tertip, Pak. Cuma itu saja. Kalau mencari solusi untuk Bapak tadi ngomong, Bapak, bukan juga sekitar itu. Biar jangan ada korban lagi, Pak. Bapak, saya ngerti. Ini, Pak, nanti. Ini mengetahkan bahaya, Pak. Sana sudah longsor. Sini juga duduk ini. Bapak di tengah-tengah. Saya ngerti, Bapak. Maksudnya kan kisah juga, Bapak sebagai Bapak kami, Sebagai pengajam kami, kan? Kalau misalkan kami ke lapar, Saya ke mana, Pak? Pasti ke pemerintah, kan? Kami bayar pajak, ya? Kami bayar pajak menggaji Bapak. Terus ketika kami ke lapar, Ketika kami kesusahan, Kemana saya harus lari. Ke Bapak kan sebagai pengajam kami, Makanya mencari solusinya bagaimana? Pak, itu kan menjaga apa? Betul, Bapak menjaga saya ngerti. Cuma solusi ini bagaimana, Pak? Oke, relocasi Bapak sediakan. Bapak terkali untuk solusi. Saya kan sudah bilang, Bapak, saya kan sudah bilang, Bapak, saya nanya Bapak. Ini warung Bapak. Kalau ibunya kan sudah ikhlas, Bapaknya sudah ikhlas. Kalau ibunya kan sudah ikhlas, Ini warung Bapak bukan? Barung Bapak. Oh, oh. Ini warung Bapak. Bapak tadi bilang, Ini aja yang dibongkar. Ini, kita kesusahan itu bongkar. Iya, karena yang rawan. Yang rawan. Yang rawan. Semua warung. Betul. Semua, cuma yang rawan dulu. Yang rawan enggak. Yang rawan dulu enggak. Kita kasih semua. Yang rawan dulu. Yang rawan dulu maksudnya. Kalau yang semua. Saya mah izinnya, Secara ketetangkaan, Keteluargaan. Saya rekeningan. Tapi ini deh, Misalkan bisa ada yang kudu, Bajar Soto, Dan dalam, Bikisari kan bisa bantan. Tapi ada yang kerapun bisa Permanen. Gimana? Tapi itu bisa. Kita aja, Pak. Kalau misalkan sekarang, Di sini dibongkar, Dibangun. Tolonglah sekarang, Besok abang rusak, Kita siapin aja, Tempatnya dimana gitu, Pak. Nah, kita yang bangun. Saya yang bangun sendiri, Misalkan, Bapak nih ada lahan nih di sini, Misalkan. Kita, Nah, Kita ini sendiri gitu. Bapak apa masalah? Hari saya mah gini, Bukan lahan, Jadi ada tempat, Kan kita bangun, Bukan dorongan gitu kan. Jadi, Sementara kita bisa, Bisa punya tempat, Bukan sehari-harian gitu. Tapi, Bapak, Bukan sehari-hari ketimbunan emosi. Bapak, Kurang tubuh mah. Tapi, Kira-kira Bapak mengajamin, Kalau misalkan emang ayah tempat, Gapapa, Kalau misalkan ibu, Mada saya, Dia kan punya anak, Punya keluarga, Saya juga tahu. Saya mah, Kalau untuk keroedah mah, Ayah. Untuk keroedah mah. Tapi, Tepatnya gimana? Tepatnya gimana? Tepatnya gimana? Tepatnya gimana?